Intro Pemirsa peresmian pesawat Nur Tania Buatan Anak Negeri mengingatkan kita pada pentingnya transportasi udara sebagai penunjang negara Kepulauan Republik Indonesia termasuk sebagai penunjang aktivitas Presiden Jokowi Dodo Bagi Jokowi, transportasi tidak sekedar mahal, mewah, atau bergengsi tapi lebih kepada manfaat dan peruntukan sesuai dengan kebutuhan Berikut ulasannya dalam catatan Puarta Istana Sejak sepekan terakhir, agenda Presiden Jokowi Dodo benar-benar padat dan tak mengenal kata penat Dari satu kota ke kota lain dilalui oleh Jokowi untuk memastikan proyek infrastruktur dapat berjalan sesuai arahan Demi menunjang kegiatannya itu, berbagai macam moda transportasi digunakan Mulai dari si burung besi hingga mototrail agar cepat sampai di tujuan Sebelum bertolak ke Vietnam dan Filipina Presiden Jokowi Dodo menyempatkan meresmikan pesawat buatan nasional Peresmian diwarnai insiden kecil saat seorang siswi sekolah dasar terlihat sakit saat Jokowi selesai berpidato Ini anak Sakit Bertepatan dengan hari pahlawan, Presiden Jokowi Dodo meresmikan pesawat asli buatan anak negeri diberi nama Nurtanio Nama ini diambil dari nama Laksamana Muda Udara Anumerta Nurtanio Pringo Adi Suryo Yang dianggap berjasa dalam dunia penerbangan Indonesia Selain menjawab vakumnya produksi kedirgantaraan dalam negeri Pesawat yang dijual 81 miliar rupiah ini diharapkan mampu membangkitkan semangat kedirgantaraan tanah air Mobilitas Jokowi yang tinggi ke daerah maupun manca negara Mengharuskan adanya transportasi pendukung seperti pesawat Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 mampu membawa rombongan hingga 67 orang Dengan daya jelajah 12 jam Presiden memilih menggunakan pesawat Kepresidenan untuk menghemat biaya pengeluaran Pak Presiden mengatakan, kalau kita menggunakan pahlawan sendiri apa kelemahannya? Ya, satu, seatnya tidak nyaman, kurang nyaman untuk berjalan jauh Yang kedua, juga bahan bakarnya tidak mencukupi sehingga harus lebih banyak transit Akhirnya Pak Presiden memutuskan, ya demi efisiensi, hanya pakai pesawat sendiri Sementara untuk menjangkau daerah terpencil tanpa landasan pesawat Presiden menggunakan helikopter AS-332 Super Puma buatan aerositale Perancis Heli ini hanya mengangkut 8 orang dengan kecepatan maksimum 278 km per jam Ya, Super Puma ini kan sebetulnya heli transporter ya Dia heli yang handal Dan kenapa dipilih Super Puma? Karena mesinnya ganda Sehingga kalau ada masalah dengan satu mesin Dia tetap dapat melanjutkan terbang dan mendarat dengan selamat Rabu 1 November 2017 Presiden Joko Widodo memutuskan mengendarai sepeda motor trail Untuk mendatangi lokasi tambak udang dan ikan bandeng Di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat Warga antusias menyambut Presiden di pinggir jalan Presiden harus melintasi jalan berbatu tak beraspal Jembatan gantung sepanjang 50 meter Presiden berkendara sekitar 2 km atau sekitar 15 menit Ya, satu-satunya yang diberikan rekomendasi dari sisi keamanan Sisi kelayakan Itu adalah motor trail itu Karena kalau motor biasa disana kan ada sedikit lumpur ya Lantas ada koral-koral yang sepanjang jalan kurang lebih 1,5 kilo itu ada Nah, satu-satunya yang aman untuk beliau adalah motor trail yang rodanya agak lebih besar Sementara, saat menjajal tol beca kayu sepanjang 8,2 km Presiden menggunakan mobil jeep keluaran tahun 1989 Bahkan rombongan menteri pun menggunakan mobil jeep off-road Penggunaan kendaraan jeep ini memang atas instruksi Presiden Ya, beliau memerintahkan malam itu kepada kami Ya, untuk komunitas komunifes di luar dari kebiasaan masyarakat Itu juga dihadirkan di dalam acara Presiden Nah, kami berpikir ya, semua komunitas antara lain ya Pengguna kendaraan yang memang hobi Kita undang untuk Presiden Kendaraan seorang Presiden tak melulu harus mahal dan juga mewah Asalkan aman, nyaman, dan cepat sampai ditujuan Kenapa tidak untuk dimanfaatkan? Saya Kufrimandani dan Juru Kamera Alan Indra Untuk catatan Pewarta Istana Pemirsa sisi lain dari pernikahan Kahyang Bobi Akan kami hadirkan sesaat lagi Tetaplah bersama kami di Presiden's Corner Terima kasih telah menonton! Terima kasih.